Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara pelestarian budaya menjadi salah satu tugas yang dilakukan oleh TNI sebagai penjaga NKRI. Salah satu dari upaya tersebut adalah dengan mengadakan pertunjukan wayang kulit. Sebagai patriot NKRI, TNI memiliki peran dalam melestarikan budaya luhur kepada masyarakat. Salah satunya dengan menggelar pertunjukan wayang kulit. Dalam rangka perayaan hut TNI ke-78 tahun, Lanut Sri Mulyono Herlambang mengadakan pertunjukan wayang kulit yang dapat disaksikan oleh masyarakat. Komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang Palembang, Kolonel Penerbang Sigit Gatot Prasetyo mengatakan, pertunjukan wayang kulit ini merupakan instruksi Panglima TNI untuk mengajak anak muda dalam melestarikan budaya Indonesia. Lakon malam ini adalah Bimo Pridu. Di sini sesuai tadi arahan dari Bapak Panglima TNI, bahwa dengan adanya lakon ini memberikan gabaran dan memberikan keuntunan kepada generasi muda, yang pertama untuk selalu mengingat bahwa peran penting mereka dalam melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, kemudian peran serta mereka dalam membangun negara sampai kapan puluh, jadi tidak mengunakan usia dari sejak mereka masih kecil sampai dengan mereka dewasa dan sampai mereka nantinya beranjak kembang. Sementara itu salah seorang warga yang merupakan mantan dalang mengatakan, pertunjukan wayang kulit dapat disampaikan dengan cara yang berbeda selama memiliki alur cerita yang sama. Pertunjukan wayang kulit lakon Bimo Pridu ini diadakan secara selentak di 78 titik di seluruh Indonesia dan di luar negeri seperti Malaysia, Suriname dan Amerika Serikat. Aryumu Rahman, TVRI Sumsel, melaporkan.